Rumah di Jalan Penelah 7 Surabaya ini dulu adalah rumah Haji Omar Syed Cokro Aminoto. Sekarang rumah ini sudah tak dihuni lagi, bahkan sempat rusak terlantar. Baru akhirnya tiga tahun lalu, rumah berarsitektur lama ini dipugar dan dijadikan museum. Proses kejadiannya waktu itu sama Pak Eko yang waktu itu menyebar jadi RT, waktu itu minta dari Alibaris untuk mengambil alikan ke Dinas Pariwisata supaya ini diangkat jadi tempat pariwisata. Meski sepi pengunjung, rumah ini merekam banyak momentum bersejarah dari tokoh-tokoh penting Republik. Dulu rumah ini adalah tempat kos Kusno Sosro di Harjo. Kusno adalah nama muda sang proklamator Bung Karno. Soekarno akhirnya menikah dengan Utari, anak sang pemilik kos, Haji Omar Syed Cokro Aminoto. Di atas loteng, Soekarno muda kerap mengadakan rapat perhasia bersama mahasiswa kos lainnya, seperti Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Tan Malaka, Semaun, Muso, dan Alimin. Rumah ini juga adalah saksi bisu sepak terjang sarekat Islam. Tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin sarekat Islam. Di bawah kepemimpinannya, sarekat Islam berkembang pesat. Faktor pendorongnya adalah perasaan memiliki musuh bersama, yakni Belanda, didasari semangat solidaritas Islam. Peran SI harus kita letakkan pada kemampuan mereka menyatukan begitu banyak orang dalam satu organisasi pertama yang berhasil menggiring ataupun mengikat solidaritas orang Indonesia pada waktu itu, orang Hindia Belanda atau orang Bumi Putra waktu itu. Terutama sekali ketika Cokro Aminoto menjadi pucuk pimpinan dari sarekat Islam. Dia berhasil membuat organisasi ini menjadi salah satu organisasi Islam yang cukup besar. Dalam waktu singkat, jumlah anggota serikat Islam mencapai puluhan ribu orang. Serikat Islam menjadi organisasi masa pertama dan terbesar saat itu. Jika dibagi dalam periode, periode antara tahun 1911 hingga 1913, sarekat Islam menempuh garis perjuangan parlementar dan evolusioner, artinya SI mengadakan politik kerjasama dengan pemerintah kolonial. Namun setelah tahun 1923, SI menempuh garis perjuangan non-kooperatif. Tak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Bahkan tahun 1927, garis perjuangan SI adalah mencapai kemerdekaan nasional. Boleh dikatakan, sarekat Islam adalah organisasi masa terbesar yang penting dalam persemaian bibit-bibit nasionalisme Indonesia yang kemudian pada akhirnya akan membawa kita kepada kemerdekaan. Sayang sebelum cita-cita kemerdekaan itu terwujud, sarekat Islam terbelah. Gara-garanya perbedaan pandangan dan ideologi. Muncul sosok semaun yang membawa ideologi revolusioner sosialis yang memimpin sarekat Islam Semarang. Perpecahan di tubuh SI Kian Beluas. Puncaknya tahun 1921. Semaun dan kawan-kawan dikeluarkan dari sarekat Islam. Sejak itu sarekat Islam menjadi dua. Sarekat Islam Putih yang dipimpin Cokro Aminoto dan Agus Salim dan sarekat Islam Merah yang dipimpin Semaun. Di tubuh sarekat Islam sendiri pecah dua. Ada yang nggak setuju sama Cokro. Cokro sendiri kan seorang sinkretis yang kadang-kadang dia agak susah untuk memisahkan atau mencerai-beraikan atau memecat anggota-anggota yang sudah dianggap orang kiri misalkan. Jadi sarekat Islam ini sangat penting dalam sejarah kita. Sangat penting. Beginilah kondisi gedung di Jalan Gendong Raya, Semarang, Jawa Tengah. Agar tidak roboh, gedung harus ditopang puluhan bambu. Gedung ini sejatinya saksi sejarah Republik Indonesia. Adalah seorang wartawan dan pecinta sejarah bernama Rukardi yang pertama kali menyadari posisi penting gedung ini. Gedung ini terkait erat dengan sejarah sarekat Islam. Kalau kita masuk nanti di dalam itu di lantai tengah, di tengah itu ada ubin tercetak singkatan dari SI. Itu menjadi tengah arah bahwa ini gedung peninggalan sarekat Islam Abdeling Semarang. Tulisan SI di lantai adalah benang merah penghubung dengan sarekat Islam. Kala itu, Semaun yang menjadi pimpinan sarekat Islam Abdeling atau SI Cabang Semarang membutuhkan gedung untuk aktivitas partai. Dana digalang dari anggota SI. Sejumlah tokoh pergerakan nasional pernah berkunjung ke sini. Tokoh-tokoh pergerakan nasional itu pernah datang ke sini. Di antaranya Soekarno, Hatta, kemudian Syahrir, kemudian Dr. Sutomo, Mr. Sartono, Amir Syarifuddin, dan banyak lagi tokoh-tokoh pergerakan yang ada di sini. Mereka melakukan pengemblengan massa, melakukan rapat-rapat partai dan sebagainya. Itu dilakukan di sini, pernah di sini. Dan ketika ada satu peristiwa, ketika Soekarno datang ke sini, saat itu Soekarno melakukan pidato yang sangat berapi-api tentang kemerdekaan Indonesia. Waktu itu sekitar tahun 1929. Nah, pada saat Soekarno berpidato dengan keras, pada saat itu PID atau polisi yang mengawasi jalannya vergadering itu sempat marah dan menghentikan pidato Soekarno. Karena pidato Soekarno dianggap sudah melampaui batas. Karena sudah memunculkan, apa namanya, mengajak hadirin, memberikan pernyataan kemerdekaan dan sebagainya. Seperti yang dicatat sejarah, dalam perkembangannya, Sarekat Islam Semarang akhirnya menyempal dan dikenal sebagai SI Merah. Pemimpin pertama Sarekat Islam Semarang, Muhammad Yusuf, ini bukan elemen radikal. Nah, Sarekat Islam menjadi radikal ketika Semaon masuk. Semaon ini adalah anak didik Seneflit, biang dari penyebaran marsisme pertama di India Belanda. Pemimpin dari aktivis Sarekat Islam Semarang ini sangat jelas. Memiliki pemerintahan sendiri yang bukan berada di bawah naungan kerajaan Belanda. SI Merah belakangan menjadi cikal bakal PKI. Tak heran tahun 1965 gedung ini nyaris dibakar, tapi berhasil diselamatkan. Gedung ini kini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemerintah kota Semarang menganggarkan dana 600 juta rupiah untuk merenovasinya. Renovasi dan konservasi gedung bersejarah memang penting untuk penyelamatan ingatan akan semangat pergerakan para pendahulu hingga lahirnya republik ini. Dan Sarekat Islam adalah salah satu tonggak pentingnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.